Program vaksinasi Gencat dilakukan di Provinsi Jambi, seluruh kepala daerah turun langsung melakukan vaksinasi secara massal. Program ini dilaksanakan bersama berbagai elemen, terutama dengan SKK Migas dan para kontraktor kontrak kerjasama K3S. Peranan SKK Migas dan K3S dalam program vaksinasi COVID-19 sangat besar. Awalnya, di daerah sekitar Hulu Migas, banyak masyarakat belum divaksin. Berkolaborasi dengan TNI, Poleri, dan Dinas Kesehatan, vaksinasi terus berjalan. SKK Migas dan K3S sangat berkontribusi dalam mencapai herd immunity. Petrochina International Jambung mengadakan berbagai kegiatan vaksinasi massal, bagi pekerja maupun masyarakat sekitar wilayah kerjanya. Selain vaksinasi, Petrochina juga membantu alat pelindung diri, pelatihan bagi para vaksinator, sembako, dan pengetahuan seputar COVID-19. Untuk menjamin ketersediaan oksigen, Petrochina menyalurkan tabung oksigen dan regulatornya. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 menyelenggarakan vaksinasi bagi seluruh pekerja dan mitra kerja. Program ini dilakukan PHR secara mandiri, menggunakan vaksin gotong royong. Selain itu juga digunakan vaksin program pemerintah. Vaksinasi untuk masyarakat umum diberikan setiap hari kerja di Rumah Sakit Pertamina Beto Rahim Jambi. Untuk mempercepat program vaksinasi, Jiliso Jambi Biko Limited melakukan vaksinasi bagi karyawan dan masyarakat. Di samping itu juga ada bantuan kepada setgas COVID-19 kabupaten dan kota, berupa transportasi untuk program umum dan khusus. Jadeston Energi bekerja sama dengan Kogim Tanjung Jabung memberi vaksinasi kepada masyarakat giring satu operasi, meliputi dua desa, satu kelurahan, dan dua kecamatan. Jadeston Energi menggelar vaksinasi di desa Beram Hitam Raya, desa Bungo Tanjung, kelurahan Mekarjaya, dan kecamatan Betara. Repsol Sakakemang Bivi juga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Lokasinya di desa Kaliberau dan Tampang Baru, kecamatan Banyung Lenjer, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Moddor Oil Tungkal memastikan seluruh pekerjanya telah divaksin COVID-19. Moddor tidak mengizinkan pekerja maupun tamu memasuki area pusat produksi, jika tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dosis kedua. Tidak hanya untuk memajukan kegiatan usaha lokal, Tapi kita juga membantu dalam kegiatan kesehatan terkait COVID-19, baik penjagaan maupun kita memasuki kegiatan vaksinasi di daerah operasional bulimigas. Tingginya capaian vaksinasi menunjukkan dukungan SKK Migas dan K3S terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia sangat tinggi. Dari Jambi, tim FJM melaporkan.